Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki, hari ini 10 Agustus ya guys, pukul 18.57, gue mau bahas saham Indosat, jarang-jarang gue bahas Telco. Indosat ini dulu punya utang obligasi yang cukup besar guys, makanya dernya itu ada di angka 300, ada di angka 400, bahkan bisa menyentuh angka 500. Jadi sebenarnya perusahaan ini punya beban keuangan yang cukup besar, belum pinjaman bank jangka panjang dan sebagainya yang berbunga. Waktu tahun 2017, pendapatan dia ada di angka 29T, kemudian dipotong-potong beban, akhirnya dapatlah laba kotor sekitar 4 triliun. Ya 4 triliun, dipotong lagi biaya keuangan, alhasil dapatlah angka sekitar 2 triliun. Bahkan di tahun 2018, itu angkanya ada di rugi dia, mengalami rugi 2,4 triliun. Itu dulu. Kemudian dia akan merger nih, dengan nyacisen ekuitasnya bertumbuh, aset-asetnya bisa diefisiensikan, pendapatannya juga bertumbuh karena pangsa-pasannya lebih luas. Jadi yang tadinya di tahun 2027, dalam 1 tahun dapat 30T, di tahun 2024, baru setengah tahun sudah dapat 27T. Kayak begitu guys. Nah, selain itu, selain dia juga bertumbuh, bertumbuh ini dibandingkan dengan tahun 2018 karena merger-nya itu ya. Si perusahaan kalau gue lihat, juga sudah mulai menyehatkan keuangannya. Dia beberapa kali melakukan langkah-langkah efisiensi jual asetnya di tahun 2021. Tahun 2021 kan bagi dividen gede. Tahun 2022 ada bagi dividen gede juga, itu karena jual juga. Cuma dividen yang dibagikan tidak terlalu besar. Dividen payout ratio-nya ada di angka 40%. Di tahun 2023, ada di angka 40% juga. Jadi sudah mulai kelihatan nih guys, bahwa, sorry, dividen payout ratio isat ke depan, ya, sudah mulai menunjukkan pola bahwa mungkin ya akan membagikan sekitar 50%-an. Ya itu tujuannya untuk menyehatkan keuangannya juga, untuk diefisiensikan, menyehatkan keuangannya. Dan memang secara dare dia terlihat sudah cukup sehat. Tadinya utang obligasinya ada di angka 11 triliunan, guys. Sekarang sudah di angka ini nih, ya, 3,8 triliun utang obligasinya. Ya, ya nggak tahu ntar ke depan dia ngutak lagi apa nggak. Cuma kini, dia sudah mulai menyehatkan ya, sudah mulai, kelihatan guys ya di sini ya, mulai terlihat hasil dari menyehatkan keuangan dan efisien. Nah, kan, ya bisnis telco gimana sih? Kedepan juga tetap masih prospekkan, apalagi si Indosat ini ya. Jadi, gue ngeliatnya gini, kenapa seluler Indosat, dia segmen seluler Indosatnya, si segmen selulernya itu cukup bertumbuh, ada kenaikan sekitar 1 triliun, sedangkan telkom, kalau gue bandingkan dengan telkom itu agak stagnan. Karena gini, guys, kalau gue melihat ya, ya ini pendapat pribadi. Kalau kita bandingkan antara seluler Indosat dengan telkom, itu lebih tinggi telkom, lebih mahal telkom, telkomsel terutama ya. Sehingga karena ada kenaikan bahan-bahan pokok, karena ada kenaikan kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, banyak orang yang mengurangi konsumsi internetnya itu sendiri, konsumsi paket data dan internet itu sendiri, telekomunikasi itu sendiri. Jadi, ada pilihan lain selain telkomsel, atau telkom itu akhirnya beralih ke Indosat, beralih ke Tri. Dan jangan heran kalau misalkan XL, XL ya, XL Aksis, Aksiata, itu juga bagus selulernya. Nanti coba kita lihat dan kita coba bahas. Kalau gue melihatnya begitu, oh, itu nggak ada hubungannya, bang, itu terlalu jauh. Jangan salah, itu ngaruh loh, guys. Itu ngaruh. Jadi yang tadinya tir atas, kemudian karena mahal, nggak cuma berlaku di telekomunikasi ya, berlaku juga mungkin di otomotif dan sebagainya, lu karena ada pilihan dengan harga yang lebih murah, karena biaya kehidupan rumah tangga semakin mahal, lu memilih pilihan lain yang lebih murah. Gue pun seperti itu sebenarnya. Karena gue ada Telkomsel, ada Tri, ada Excel, ada M3. Gue ada, jadi istri gue ada, gue ada. Dan memang yang termasuk mahal ya Telkomselnya itu. Ya jangan heran kalau misalkan banyak orang yang akhirnya beralih dari Telkomsel ke yang lebih murah. Ada pilihan kan mereka, terutama yang menengah ke bawah. Itu, kenapa, itu kalau gue melihatnya pendapat pribadi, kenapa selulernya justru bertumbuh. Nah sekarang, Indosat juga mulai melakukan efisiensi, selain dia merger dengan Hutchison yang gue katakan, ya bagus juga itu langkahnya, dia menyehatkan keuangannya, dia juga mulai berekspansi dan bekerjasama dengan NVIDIA. Kan kita udah tahu ya, NVIDIA. Dia menyediakan AI cloud melalui anak usahanya yang bernama Lintas Arta. Jadi Lintas Arta ini salah satu anak usahanya Indosat yang punya aset cukup besar. Nah, kita belum lihat hasilnya sekarang, karena baru mulai berjalan di kuartal 3 tahun 2024. Jadi enggak, enggak, enggak instan. Hasilnya enggak instan. Tapi kelihatan bahwa si perusahaan ini mau mencoba untuk mencari cuan di segmen lain. Problemnya gini, guys. Ya kalau gue melihatnya problemnya gini. Si Indosat ini, dia bernilai market cap 82 triliun. Tapi jumlah investornya cuma 5 ribu. Bandingkan dengan XL Axiata yang dia berharga atau market cap-nya di harga 28 triliun, tapi jumlah investornya ada di angka 20 ribu. Kalau sama friend, enggak usah dibandingin lah. Kalau ini adalah gue tambah-tambahin sendiri, gue coba membandingkan dengan perusahaan penyedia menara. Ya, supporting dari telekomunikasi itu sendiri. Ini menurut gue agak aneh. Jadi lu jangan heran, guys, ya. Kalau misalkan ini perusahaan, enggak ada angin, enggak ada hujan, secara year to date, ini year to date aja kita ngomong ya, secara year to date, dia dari 9 ribu tiba-tiba naik ke 12 ribu. Padahal belum rilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023. Tiba-tiba turun lagi ke 10 ribu, naik lagi ke 12 ribu. Jadi, lu jangan heran kalau Indosat begitu. Alhasil begini, problem yang kedua, problem yang kedua, ini gue lihat sebagai problem ya, agak aneh kalau gue melihatnya. Tapi gue enggak akan bahas spesifik. Bagaimana bisa market cap seharga 82 triliun, investornya 5 ribu. Lebih sedikit gitu dibandingkan dengan Excel. Tapi gue enggak akan membahas secara detail. Itu yang pertama. Dan gue melihat ada anomali. Bukan problem sih, tapi ada sedikit hal yang menarik lah. Bukan problem, bukan hal yang negatif, tapi menarik. Oh, ini menarik nih, kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, lu jangan heran kalau valuasinya mahal. Dia dibandingkan dengan Excel, dibandingkan dengan Telkom, ya lebih mahal ini. Oke kalau misalkan Telkom, dia kan PBV-nya 2,6 ya. Telkom itu dia, PBV-nya ada di angka 2,15. Ya kan masih mahal Indosat kan. Belum lagi dari potensi dividen yang dibagikan. Di harga sekarang. Di harga sekarang, di harga Rp10.000. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio, tadi kan gue bilang, dia ada kemungkinan ke depannya akan terus membagikan dividen payout ratio 50%, 48, seperti yang dilakukan di tahun 2022 dan 2023. Ya karena dia mau menyehatkan laporan keuangannya itu. Mau menyehatkan keuangannya itu yang tadi gue bilang. Ada kemungkinan DPR-nya adalah 50%. Ya kalau DPR-nya adalah 50%, katakanlah dia dalam 1 tahun mendapatkan EPS 230 atau 250. EPS-nya nih. Kemudian dia membagikan 150 DPS, dividen per share-nya dalam 1 tahun. Harga sekarang Rp10.000. Ya mahal. Gitu loh guys. Problemnya cuma itu kalau gue ngeliatnya. Ini perusahaan sebenarnya dibilang jelek enggak. Prospeknya masih oke ke depan. Cuman valuasinya mahal aja. Sehingga kalau misalkan sekarang ya gue belum mau masuk gitu. Kalau misalkan lu bertanya kepada gue, terus Indosat gimana? Ya banyaklah perusahaan lain yang masih bagus ya. Enggak cuma telekomunikasi aja segmennya. Banyak perusahaan lain yang masih bagus. Yang masih bisa lu dapatkan dengan harga dan valuasi yang lebih murah. Gue mengatakan seperti ini bukan berarti nanti Indosat enggak bisa naik ke angka Rp13.000 atau bahkan Rp15.000 ya guys. Cuman kalau dilihat dari valuasi ini mahal. Kalau dibandingkan dengan industri yang sejenis, bahkan yang tidak sejenis pun masih banyak yang lebih murah daripada Indosat dan masih banyak yang lebih menarik daripada Indosat. Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri. Wassalamualaikum Wr. Wb.